Sering gue gak habis pikir nih sama kelakuan anak-anak muda zaman sekarang. Gue gak tau deh tuh, salah bergaul kah? Apa gara-gara narkoba? Kayak seperti kejadian ini nih. Lima orang remaja bukannya berprestasi, mikirin masa depannya, biar menjadi kebanggaan orang tua, eh ini malah nekat. Ngambil harta milik orang lain, bahkan tega sampai ngebunuh pemilik cucian mobil di daerah Sumatera Utara. Akhirnya tim dari satuan resursi kriminal, Polsek Sunggal Sumatera Utara, meringkus para pelakunya di tempat lokasi yang berbeda. Pada saat penangkapan seorang ibu, histeris bro, dan dia gak menyangka anak yang dibesarkannya, ternyata berbuan. Tega dan nekat membunuh seseorang. Ini dia liputan. Keji, mahadip lelaki 53 tahun asal Binjai Deli Serdang, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Kasus pembunuhan pemilik Dorsmer, alias bengkel tempat pencucian mobil, serta motor ini pun, langsung ditindak lanjuti. Dari penyelidikan awal tim Opsal Unit Reskrim Polsek Sunggal, yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sunggal, AKP Suyanto Usman Nasution, dapati. Pelaku penganiayaan hingga korban tewas ini, ditengarai merupakan sekumpulan remaja, yang juga bekerja di tempat usahanya. Usianya berkisar 17 hingga 23. Diduga pula semuanya kabur ke luar kota, usai lancarkan aksinya. Jadi nanti kita ke sana, kita bagi dua tim. Kita bagi dua tim, yang satu nanti Pak Pardede mimpin, yang satu saya-saya mimpin. Jadi sistemnya nanti, tim Pak Pardede nanti silakan nanti memantau dari mana sepeda motor di keluar. Tolong pintunya dijaga. Lokasi pertama di Sambangi, pelaku berusia 17 tahun ini diburu ke kota Siatan. Tempat persembunyiannya didapati. ini, ini, ini. Dan bukan hanya satu, di lokasi ini polisi pun ringkus dua pelaku lainnya. Remaja yang juga berusia 17 tahun, juga pemuda berusia 23 tahun. Dari rumah ini, polisi juga mencita sejumlah barang putih, termasuk pakaian yang digunakan para pelaku saat mengekset pusing korban. Cukup bilang aja Pak Jumar Pak. Ijo? Iya. Ijo. Sama celananya apa? Selananya. Gimana? Bikin? Di sini. Yang kawan di sini siapa? Yang kawan di sini sama lagi. Iya. Tadi ada dua orang. Kemana? Ke Kabur. Kemana? Ke Siantan. Ke Siantan? Yang berapa? Yang 8 jam. Tim 10 jam. Yang kecil itu. Siantan. Siotan dan siapa. Tiga orang dibawa buat lebih lanjut diperiksa. Juga bertanggung jawabkan perbuatan mereka. Juga bertanggung jawabkan perbuatan mereka. Dua remaja dan seorang pemuda brutal ini terus diinterokasi. Mulai motif saat mereka mengeksekusi hingga melarikan diri. Tahu kau masalah apa kau sampai di kantor polisi ini? Apa Jok? Jumuan. Sakit hati. Sakit hatinya gimana? Jauh ini para pelaku ini ungkap. Korban merupakan bos mereka. Para pelaku bersekongkol untuk mengeniaya dan merenggut nyawanya. Berdali sakit hati dan ingin luapkan emosinya. Para korban ungkap korban kerap berkata kasar dan ingkar janji. Tentunya semuanya pun tak ada yang benarkan perbuatan keji ini. Tentunya semuanya pun tak ada yang benar-benar mengeksekusi. Pakai apa kau bunuh dia? Bisa. Berapa kali kau tikam? 30 kali. Berapa? 30. 30 kali. Siapa yang merencanakan pembunuhan ini? Arjuna. Siapa itu? Ada kawan. Dimana dia sekarang? Bagi tikus cewek. Tiga sudah diamankan. Perburuan dua pelaku lainnya sekaligus otak pembunuhan terus dilakukan. Sudah, om dia, bu. Ya, panggil aja. Gak apa-apa, panggil aja, bu. Panggil, panggil. Pengguna. 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 Betul di tempat disebutkan, di rumah kos pacarnya, yang ternyata tak jauh dari rumah keluarganya, telaku ditemukan. Jelaskan, 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 kenapa? Kenapa kami ada di sini? Ada apa? Jelaskan. Saya gak tahu. Apa yang terjadi di bengkel? Kalau di bengkel, kan saya kerja di sana. Jadi di situ memang ada pembunuhan. Artinya memang ada kejadian di sana. Keterangan ini kayak butuhkan. Oh yaudah, gak usah. Ya, gak usah takut. Udah kenar-kenar. Gak ada, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada. Dan diiringi rasa tak percaya dan tangis keluarganya, pelaku ini dibawa. Penyusul komplotannya, pelaku ini digelandang ke Polsek Sugal untuk lanjut dimintai keterangan. Juga selanjutnya, bertanggung jawabkan aksi biadabnya. Yang membenarkan ke ceritamu ini siapa? Aku tanya sama kamu. Gak ada yang menanya. Hah? Gak berusin cara, kau berusin cara, kau berusin cara. Betul. Gak apa, aku ceritakan aja dari awal. Dari awal klaim rencanakan itu, cumanan. Saya otak. Betul. Itu orang matah. Lima pelaku pembunuhan keji, pemilik usaha pencucian mobil ini sudah didapati. Satu lagi pelaku masih diburu. Bersama penangkapan para pemuda ini, polisi pun menyita sejumlah barang bukti. Termasuk alat-alat yang digunakan untuk memukul dan menikap. Juga harta korban yang digasak para pencabut nyawanya. Yang berhasil diamankan itu, ya, ada lima. Yang pertama ditangkap tiga orang. Berhasil mengembangkan, mendapatkan dua lagi pelaku. Yang pelaku ini adalah otak. Itu inisialnya AS. Ini perannya adalah yang menggagas, merencanakan membunuh korban dan keluarga berkap dengan keluarga korban dengan cara bekap. Korban pakai bantal, kemudian menimbi korban dan mengukul kepala korban dengan menggunakan besi asfak. Pemilik pencucian mobil tewas mengenaskan. Dia nyaya dengan alat-alat dari bengkelnya sendiri. Pun pelakunya anak-anak muda yang bekerja di tempatnya sendiri. Satu masih buron dan diburu polisi. Lima lainnya ini dibuji.